Intro Keinginan Rahmat Darmawan untuk tidak berlama-lama vakum dari dunia kepelatihan terwujud. Usai membawa Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1, Rahmat Darmawan langsung berlabuh ke Barito Putra. Sebelumnya, Rahmat Darmawan santer dikaitkan dengan Barito Putra. Kursi pelatih kepala Barito Putra memang kosong selepas berpisah dari jajang Nurjaman. Barito Putra saat ini tengah terpuruk di kompetisi Liga 1 2021-2022. Barito Putra menghubungi urutan ke-15 klasemen Liga 1 dengan koleksi 15 poin dari 17 pertandingan. Presiden Rans Cilegon FC, Luffy Ardian, berharap kehadiran Rahmat Darmawan di Barito Putra dapat menularkan energi positif. Mengingat, Rahmat Darmawan habis mengantarkan Rans Cilegon FC naik kasta ke Liga 1. Pada gelaran Liga 2 2021, Rans Cilegon FC berstatus sebagai runner Apusai Takluk 1-2 dari Persis Solo dalam laga final yang digelar di Stadion Pakansari Cibino, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis tanggal 30 bulan 12 tahun 2021. Semoga Coach Rahmat Darmawan menularkan aura positif dimanapun beliau berada, ucap Ruffy Ardian dikutip bola spot Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Dikatakan Ruffy Ardian, Rans Cilegon FC bisa memahami tekad yang dimiliki Rahmat Darmawan. Mantan pelatih Madura United itu tidak ingin terlalu lama menepi dari lapangan hijau. Sebab itu akan menghilangkan sentuhannya sebagai seorang pelatih. Kontrak antara Rans Cilegon FC dan Rahmat Darmawan berakhir saat kompetisi Liga 2 2021 rampung. Sesuai perkataan Coach RD Rahmat Darmawan, kata Ruffy Ardian, Beliau kan tidak bisa berdiam diri menunggu 4-5 bulan, itu akan membuatnya tidak terasa. Setelah berdiskusi dengan saya dan Raffi Ahmad, tentu ini bagus untuk kedua belah pihak, sambung Ruffy Ardian. Mengenai peluang Rahmat Darmawan kembali menukani Rans Cilegon FC, Ruffy Ardian belum memberikan jawaban. Terima kasih telah menonton!